bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mahasuci Allah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah semoga kita saudara bimbingan rahmat dan rindu Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah walhamdulillah astagfirullah kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara kali ini akan membahas terkait dengan kepercayaan diri aksesoris aksesoris diri dan juga potensi diri namun sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Mas Ikin ya di Yogyakarta yang sudah memberikan alunan musiknya ini saya pakai udah berapa ratus video ini karena cuman satu lagunya kalau menggunakan lagu orang itu nanti terkena hak cipta jadi Mas Ikin saya tunggu video apa musik berikutnya kemudian ya juga kami ucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang sudah berkomentar yang terpenting adalah komentarnya tidak saling menjatuhkan silahkan saja karena tetap dibatasi dengan etika dan keindahan baik eh jadi begini saudaraku setiap manusia itu sebenarnya memiliki potensi dalam bidang masing-masing yang seharusnya potensi itu dimaksimalkan dalam hubungannya dengan relasi sosial atau dalam komunitas atau dalam lingkungan pekerjaan potensi diri ini mutlak diperlukan karena jika seseorang potensinya tidak digali dan tidak dimaksimalkan maka pada akhirnya dia akan tersisi nah kemudian potensi diri itu bisa apa namanya bisa ditambah atau bisa dihiasi dengan aksesoris jadi ketika seseorang memiliki potensi yang besar kemudian bisa berkarya atau bisa berbuat yang besar itu memang nilai keindahannya akan lebih maksimal jika ditambah dengan aksesoris jika kita lihat seperti halnya saya sebut nama saja ya Pak Hotman Paris Hutapea itu itu memang sosoknya itu luar biasa sehingga ketika aksesoris yang menempel pada dirinya itu menjadi selaras jadi antara potensi kemampuan yang ada dalam dirinya dengan aksesoris yang menempel itu seimbang kenapa demikian? karena begini di zaman saat ini banyak yang terjebak dengan aksesorisnya untuk membangun kepercayaan diri itu salah menapsirkan bukannya membangun potensi diri tetapi malah terjebak pada aksesoris yang sifatnya materialis di zaman saat ini yang banyak ukuran itu disandarkan pada hal yang materialis atau pada hal yang bersifat materi aksesoris itu menjadi mutlak untuk hal-hal yang bersifat materi sehingga banyak orang yang kehilangan kepercayaan dirinya kemudian menambahkan aksesoris yang bisa menutupi kekurangannya jadi ketika ada orang yang menggunakan aksesoris apakah itu baju yang branded atau kemudian perhiasan atau make up dan lain sebagainya itu kita bisa melihat apakah aksesoris yang menempel itu selaras dengan potensinya atau tidak saat ini banyak yang terjebak disitu banyak yang terjebak pada aksesoris kendaraan dia merasa percaya diri ketika menggunakan cincin emas atau gelang yang banyak dia bisa percaya diri ketika menggunakan kendaraan yang bagus dia percaya diri ketika menggunakan baju yang branded jadi pada akhirnya sebenarnya orang tersebut telah kehilangan kepercayaan dirinya padahal sebenarnya antara aksesoris dan diri itu yang lebih penting dirinya itu pasti begitu sama hanya seperti ini manusia yang polos potensi diri yang polos maksudnya potensi dirinya tinggi tetapi tidak menggunakan aksesoris ini aksesoris disini aksesoris dalam mana umum ya seperti cincin, gelang atau baju branded atau segala-segalanya atau kendaraan dan sebagainya jika ada orang yang memiliki potensi diri yang tinggi tetapi polos itu sebenarnya tidak masalah tetapi nilai estetikanya belum maksimal gitu jadi performenya itu belum terlihat maksimal itulah alasan kenapa Bang Watman Paris begitu memperhatikan aksesoris itu di sisi lain aksesoris itu belum tentu jadi satu sisi bisa mendongkrak tapi sisi lain juga tidak bernilai seperti halnya begini berlian itu bernilai jika ada dalam posisi yang tepat jika bernilai jadi jika ada orang yang polos tanpa aksesoris maka nilai keindahannya kurang tetapi jika hanya berlian saja tanpa dipegang oleh manusia jika emas saja yang tergeletak begitu saja tanpa ada dipegang oleh manusia maka emas itu pun tidak bernilai emas berlian ataupun baju yang branded itu bernilai ketika digunakan oleh manusia ketika ada tangan manusia yang menghendakinya jadi berlian bernilai ketika ada dalam genggaman manusia ketika berlian itu hanya tergeletak begitu saja itu tidak bernilai tetapi harus ada keselarasan antar potensi dan aksesorisnya itu maksudnya jangan sampai kita hidup disandarkan pada aksesoris yang sebenarnya itu fana itu kamuflase jadi harus ada keseimbangan antara aksesoris yang digunakan supaya saling mendukung sinergi aksesoris saja itu tergeletak tidak bernilai manusia tanpa aksesoris pun nilainya tidak maksimal perform itu memang penting perform itu memang penting nah kemudian yang terakhir karena zaman saat ini ukurannya selalu yang bersifat materi harus berhati-hati di media sosial banyak sekali orang yang bangga ketika memperlihatkan mobilnya berapa banyak mobil yang dia miliki sebesar seluas apa rumah yang dimiliki artinya apa pamer-pamer seperti itu kita harus berhati-hati karena apa ketika seseorang sudah menyandarkan kepercayaan dirinya pada hal-hal seperti itu itu sebenarnya sudah meredupkan potensi dia apapun alasannya makanya sekali lagi potensi itu harus didorong dengan maksimal kemudian nilai keindahannya ditambahkan dengan aksesoris itu jangan sampai potensi diri redup digulung oleh kekuatan aksesoris itu karena jebakannya sangat luar biasa jadi di zaman saat ini pamer-pamer seperti itu bagi saya itu mengkhawatirkan jadi ada acara gerebek ke rumah siapa kemudian ditanya mobilnya berapa merknya apa saja itu sebenarnya di satu sisi itu hak dia karena itu memang pencapaian dia tapi sisi lain ketika kehidupan kita ketika perform kita disandarkan pada hal-hal yang sifat materi itu sebenarnya sangat merugikan diri sendiri karena itu fana oleh karena itu hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah menggali potensi diri semaksimal mungkin di bidang apapun kemudian untuk perform itu memang aksesoris diri itu penting untuk menunjang tampilan lah tetapi tetap harus selaras karena kalau tidak selaras jadinya lucu jadinya lucu Bapak Hotman Paris pantas pakai berlian kalau saya ditangkap polisi kalau pakai berlian karena memang kelasnya bukan kelasnya seperti itu jadi sekali lagi kita harus bisa menempatkan hal seperti itu harus bisa membangun kepercayaan diri yang didorong oleh potensi diri bukan didorong oleh aksesoris apa yang menempel dalam diri kita karena itu berbahaya itu ya terima kasih demikian terkait dengan aksesoris diri kepercayaan diri yang ditimbulkan dan kemudian potensi diri yang bisa dibangun terima kasih tetap tingkatkan iman dan amat soleh akhir luka lama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati